Hi, I'm Catherine Meganis from K-Meganis TV. This video is recorded on February this year. In this video, I'm doing interview with my lecturer. Whenever I remember about him, it's like the book Tuesday with Mori. I always learn a life lesson from him. I will study graphic design in Tarumanagara University at Jakarta. This interview will be in Bahasa Indonesia. I hope you enjoy this video. And don't forget to subscribe. Thank you. How many years? We're just talking again. Since this time, what are your thoughts about teaching at DKP? I've been a student. Now, starting a year ago. My thoughts is that I haven't been 20 years more in the world of teaching. Fortunately, I have a lot of students. Including you, Catherine. I have a lot of students. I'm a student. I'm a student. I have a lot of students. Yes. I hope I have a student in the world of teaching at this time. If you're learning a teacher, you're learning a teacher. That's a discipline. If you're learning a teacher, you're learning a teacher. yang saya dapat dari buku atau sekarang dari internet kan banyak sekali ya tetapi juga saya memberikan ilmu yang saya sendiri pelajari dari industri selama juga 20 tahun di industri saya menggali pengalaman sebagai desainer, sebagai staff, sebagai manager kemudian setelah saya kembali mengajar, saya bertekad menularkan pengetahuan saya jadi betul Catherine bahwa saya itu mengajar bukan hanya ilmu dari dosen saya di ITB dulu atau dari textbook, tetapi saya mentransfer semua pengalaman saya tentu termasuk ilmu saya yang saya dapatkan dari sekolah untuk kebaikan murid-murid semua ya Alhamdulillah yang paling penting adalah murid-murid bisa menemukan dirinya meskipun murid-murid tidak perlu meniru pengalaman hidup saya betul jadi tidak cuma dari isi kepala tapi institutnya juga yaitu yang penting setiap murid itu mampu menemukan potensi dirinya tentu dengan segala kelebihan dan kekurangannya tidak perlu memaksakan diri hidup di dalam satu yang bukan dunianya temukanlah tempat dimana saja, dimana, dan profesi apa, dan kehidupan yang seperti apa yang ingin dijalankan saya tentu kaget ketika Catherine mendengar cancer ya, terutama cancer yang sering mengidap di tubuh perempuan tentu saya kaget, tapi tentu berkat kegigihan Catherine sekarang Catherine sudah terbebas jadi Catherine merupakan survivor yang hebat menurut saya, itu pun pelajaran hidup ya, jadi Catherine jangan hanya melihat kekurangan-kekurangan pada diri Catherine tapi anggap semua pengalaman hidup itu merupakan prestasi, pencapaian sekalipun pencapaian itu berupa penyembuhan dari sesuatu yang tidak terduga menghitaidak jadi saya memuji Catherine yang dahulu di Indonesia sudah bekerja di Gramedia kemudian pindah ke Singapura, bekerja sebagai desainer, terkena penyakit cancer, berjuang untuk survivor ya untuk menjadi survivor, kemudian sekarang bisa mengunjungi saya lagi terima kasih Pak terima kasih